Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua tak bisa dipungkiri bahwa bersepeda adalah olahraga kardio yang sangat baik bersepeda akan meningkatkan kesehatan jantung dan paru-paru kita selain meningkatkan kesehatan kardio kita bersepeda juga efektif membakar lemak, kalori dan efeknya akan menurunkan berat badan tetapi untuk menurunkan berat badan ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan agar bersepeda bisa efektif dalam membakar lemak berikut ini beberapa strategi yang bisa kita terapkan untuk mengoptimalkan penurunan berat badan 1. Tingkatkan intensitas bersepeda dengan santai memang bisa menurunkan berat badan dan mudah dilakukan tetapi agar penurunan berat badan bisa lebih progresif kita harus meningkatkan intensitas bersepeda kita semakin cepat kita bersepeda atau semakin sering kita melibas tanjakan maka akan semakin banyak pula kalori yang terbakar dan bila kita bisa menahan asupan kalori di bawah yang terbakar maka penurunan berat badan pun akan semakin nyata bersepeda santai akan membakar kalori sekitar 300 kalori per 60 menit tetapi berdasarkan Harvard Hertzletter seseorang dengan berat 70 kg dapat membakar 298 kalori dalam 30 menit bila bersepeda dengan kecepatan antara 19 hingga 22 km per jam dan bagi bersepeda dengan berat 84 kg akan membakar 355 kalori dengan cara ini sedangkan untuk kecepatan yang lebih tinggi 22 hingga 25 km per jam bersepeda dengan berat 70 kg akan membakar 372 kalori dan bersepeda dengan berat 84 kg akan membakar 444 kalori dalam 30 menit bersepeda jadi terus naikkan kecepatan bersepeda kita dari hari ke hari agar program penurunan berat badan semakin efektif 2. pelatihan interval intensitas tinggi atau HIIT bila strategi pertama adalah menaikkan kecepatan secara bertahap dan pada akhirnya akan meningkatkan kemampuan bersepeda kita maka kita pun sudah siap untuk bersepeda dengan intensitas tinggi bersepeda dengan intensitas tinggi adalah cara yang bagus untuk menantang tubuh kita dan tentunya akan mengurangi lemak secara signifikan bersepeda dengan intensitas tinggi melibatkan ledakan tenaga yang besar dan disilingi dengan bersepeda intensitas rendah bersepeda dengan cadence dan gear ratio tinggi selama 30 hingga 60 detik kemudian bersepeda santai selama 2 hingga 3 menit dengan gear ratio rendah lakukan pengulangan ini sampai 20 hingga 30 menit berdasarkan penelitian tahun 2017 bersepeda dengan cara tersebut intensitas tinggi kemudian rendah akan mengurangi masa lemak sebesar 10% setelah program 12 minggu walaupun hasil pembakaran kalori tidak terlalu jauh berbeda dengan bersepeda intensitas rendah tetapi program bersepeda interval intensitas tinggi hanya membutuhkan waktu yang lebih singkat di samping itu karakteristik latihan intensitas tinggi pembakaran kalori tidak berhenti walaupun kita sudah berhenti bersepeda sampai mencapai titik istirahat normal tiga perjalanan jauh strategi pertama dan kedua hanya bersepeda dengan durasi 30 hingga 60 menit seiring waktu dengan banyak bersepeda di strategi 1 dan 2 kita akan semakin siap untuk menjalankan program century ride perjalanan jarak jauh perjalanan jarak jauh adalah bersepeda yang lebih mengandalkan pada daya tahan tubuh banyak penelitian mengungkapkan bahwa bersepeda daya tahan akan membakar lemak lebih efisien sebagaimana kita ketahui sumber energi yang pertama dihabiskan tubuh adalah glukosa dan glikogen sumber energi ini mampu mensuplai energi selama 60 hingga 90 menit sebelum berpindah ke sumber energi berupa lemak nah perjalanan panjang akan memaksa tubuh kita untuk memproses sumber energi berupa lemak jauh lebih banyak 4. pelatihan silang perjalanan panjang atau bersepeda santai mungkin akan menyita waktu kita jauh lebih banyak nah bila waktu kita terbatas hanya memiliki waktu 30 hingga 60 menit saja maka tidak ada salahnya untuk melakukan latihan silang melakukan latihan silang dalam satu sesi olahraga akan menghasilkan penurunan berat badan yang lebih efektif kita bisa melakukan sesi ini dengan cara bersepeda selama 20 hingga 30 menit kemudian dilanjutkan dengan aktivitas lain selama 20 menit kemudian aktivitas lain ini bisa dengan angkat beban lari jogging atau apapun aktivitas fisik yang kita sukai kesimpulan jika kita mencoba menurunkan berat badan atau ingin mempertahankan berat badan yang telah dicapai dengan susah payah bersepeda bisa menjadi cara yang bagus untuk mencapai tujuan ini untuk memaksimalkan penurunan berat badan dan pembakaran lemak cobalah untuk meningkatkan intensitas atau durasi latihan bersepeda kita melakukan latihan interval dan latihan silang juga dapat membantu upaya penurunan berat badan dan pembakaran lemak jika kita memiliki kondisi kesehatan atau sudah lama tidak berolahraga pastikan sebelum bersepeda untuk memeriksakan diri ke dokter untuk memastikan bahwa bersepeda aman untuk kita semoga informasi ini bermanfaat tetap sehat salam guys Terima kasih telah menonton!